Intro Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Polisi Martwani Sormin, kami sore melakukan kunjungan kebangsaan ke pondok Persulukan Serambi, Babu Salam di Simalungun. Kapolda Su tidak hanya bertemu dengan pengasuh pondok Persulukan, Tuan Guru Batak, Syek Dr. Ahmad Sabab El Rahmani Raja Guguk, namun juga bertemu dengan sejumlah toko lintas agama. Kapolda Jenderal Martwani mengajak para toko lintas agama agar bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 dengan cara menghindari kerumunan yang rawan menjadi klaster baru. Tuan Guru Batak dalam sambutannya juga mengajak seluruh warga Sumatera Utara agar mendukung kebijakan Kapolda Sumatera Utara, khususnya bersama-sama melawan segala hal kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sungguh luar biasa. Penggunaan terminologi Batak itu luar biasa. Saya sendiri sangat bangga Bang Boru ketika Bang Boru berani menggunakan nama itu. Karena setahunya orang, orang Batak itu semua wah luar biasa lah. Stereotip negatif. Ternyata salah satu Tuan Guru Pondok Pesulukan ini adalah Tuan Guru Batak Marga Raja Gugug. Raja Gugug itu pecahan dari Aritona. Kalau dari Marga, dia saya panggil abang sama beliau. Raja Gugug itu anaknya Tujuh, Silaga, Situmorang, Pandiangan, Nenggolan, Aritona, Simatupang, Siregar. Dan saya paling mungsu. Mengapa saya harus bicara tentang diri saya? Ini anak-anak kita tadi yang foto dengan saya. Saya bilang tadi sama Tuan Guru. 30 tahun yang akan datang, dia harus seperti saya. Dan tidak ada kata tidak mungkin. Bahwa kita di Pondok ini terus menyemai damai. Menyemai damai. Buktinya tulang, saya juga dikunjungi Eforus. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat tokoh silaturahmi kebangsaan. Lintas agama. Ini menikaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya. Apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerugunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Karena itu bukan acara agama. Siapapun dia. Dan Sumatera Utara harus kita jaga dari paham-paham seperti itu. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak-Ibu. Saya itu sebentar. Pak Kapurda sebentar. Kapurnas sebentar. Ketua Muih sebentar. Pak Pendeta sebentar. Bahkan Presiden pun sebentar. Masih membuat prode. Tapi negeri ini harus berjalan memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Seluruh wilayah Nia. Sampai Tahun 4 Selamat menikmati. Terima kasih.